Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca surutul fatihah. Mudah-mudahan segmen awal dimana kita sama-sama membaca Quran dan berdoa untuk segala hajat kita, masalah kita, persoalan hidup kita. Mudah-mudahan segera Allah kabulkan doa-doa kita. Amin. Ya Allah ya Rabbil Alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, istimewa juga pada pagi kali ini. Alhamdulillah Quran nanti akan dibaca oleh Syekh Muhammad. Insya Allah kita nanti sama-sama berniatkan diri juga untuk bersedekah. Hari ini kita khususkan sedekah kita untuk acara besok wisuda akbar di GBK. Insya Allah. Duit sedekah dari saudara-saudara semua akan bercampur dengan tiketnya Syekh Al-Ghomidi, tiketnya Syekh-Sekh yang lain, dan juga akan bercampur menjadi makanan dan minuman para Syekh. Menjadi transportasinya para Masyaikh. Menjadi juga kemudian kebaikan buat para kontingen, peserta. Dan mudah-mudahan Allah menerima semua ibadah kita. Dan mudah-mudahan Allah menerima semua ibadah kita. Al-Fatiha. Al-Fatiha. Iyaka al-A'udh. Al-Fatiha. 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 Ya Sien والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأرشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم أثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لَإِلَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ لَإِلَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَدَابٌ عَلِيمٌ أَلْحَمْ أَلْخَارِبًا لِقِ rover لَالْجَمَةً أَلْخَاصَي كَوْضَةً قَعَادُ لَا مَنكانُ merekaman dari waktu-waktu yang akan datang bila dia punya masalah dia punya hajat tapi dia tidur terus sampai ketemu waktu subuh maka doa yang pertama kita mintakan kepada Allah SWT agar kita diperkenankan dan dimudahkan untuk kiamulil kita dimudahkan untuk menjaga kiamulil kita tanpa kemudian merasa capek, lelah suntuk, ngantuk di pagi hari, siang dan sorenya kita baca Al-Fatihah yang pertama ini pemirsa semua indramati Allah jangan dilewatkan pembacaan Al-Fatihah ini kita minta kepada Allah agar kita bisa sholat subuh berjamaah di masjid siapa orang yang menjaga sholat subuhnya berjamaah di masjid Allah kasih dia kekayaan Allah gak bakal bikin dia jadi miskin dan saya sudah membuktikan kita minta kepada Allah Al-Fatihah yang pertama agar kita bisa duduk tenang ketika sholat usai buat yang masih susah duha apakah karena mungkin kesibukannya ataukah karena mungkin pekerjaannya ataukah karena mungkin tugasnya ataukah karena mungkin memang dianya memang malas mudah-mudahan Al-Fatihah ini bisa menjadikan dia menjadi ahli duha demi Allah Ibu Bapak yang terhormati Allah Allah yang punya rizki dan kita buka pagi-pagi rizki kita dengan sholat duha kita sholat duha dua rokaat itu sama dengan kita baru megang kunci kalau kita sholat empat rokaat kita seperti masukin kunci ke pintunya kalau kita sholat enam rokaat seperti buka pintu kita sholat delapan seperti mengambil kalau kita sholat dua belas kita pesta pura insyaallah dengan rizki dari Allah SWT tidak bisa tiap hari sholat dua belas rokaat atau delapan rokaat mudah-mudahan sekali seminggu bisa kita sempatin insyaallah Al-Fatihah yang berikut ada ayat di dalamnya ihdi nasirah pal mustaqim maka mudah-mudahan Allah juga menunjukkan kepada kita wakafah bi robbi kahadiyah wa nasirah kita minta kepada Allah petunjuknya dan pertolongannya bagaimana caranya supaya kita bisa ngatur waktu di pagi hari jangan sampai kita kehilangan emas yang kita bawa adalah pasirnya jangan sampai kita makan kulitnya kita buang pisangnya jangan sampai kita kemudian makan kulitnya yang kita buang kacangnya jangan sampai kemudian kita nyendok nasi kita nyendok ikan kita nyendok ayam kita nyendok kemudian lauk pauk kita nyendok sambal habis itu kita makan piringnya itulah kita kalau kita bekerja kita berusaha kita berniaga kita berikhtiar mencari jalan buat hidup kita mencari jalan buat masalah kita tapi kemudian kita tidak melaksanakan sholat duha ibarat kita makan kacang kulitnya pisang kulitnya makan nasi piringnya adalah satu kerugian adanya Bapak Ibu yang ramati Allah Al-Fatihah yang pertama ini kita khususin untuk ibadah kita mudah-mudahan sholat zuhur kita bisa di masjid Al-Fatihah berikut ini InsyaAllah agar kita dimudahkan Allah mencintai sholat berjamaah dari waktu ke waktu Rasulullah Muhammad S.A.W. ditanya dan bertanya kepada para sahabatnya kalau kalian mandi di sungai yang airnya bersih jernih dan menyehatkan lima kali sehari apakah kalian bersih dijawab oleh para sahabat bersih ya Rasulullah demikianlah juga sholat sholat lima kali menghapus dosa dari satu sholat ke sholat yang yang lain lihatlah Allah S.A.W. merindukan saudara semua merindukan saya dari subuh sampai zuhur itu lama Allah rindu maka Allah syariatkan kita duha dari Isya sampai subuh itu lama Allah gak pengen lama-lama misah dari kalian semua dari saya, dari kita semua dari bapak dan ibu semua daripada pemirsaan TV semua Allah gak pengen lama-lama karena itu Allah syariatkan sholat tahajud Allah mas'alli ala Muhammad wa'ala alim Muhammad agar lisan-lisan yang tidak senang zikir Allah bikin lisannya senang zikir siapa orang yang kemudian lisannya kelu susah apa capean kalau baca Quran bawaannya ngantukan baca Quran yang khusuh khusuh tadi saya liatin khusuh tapi ternyata bukan khusuh dia tidur saking khusuhnya dia tidur subhanallah kita kalau baca majalah kuat melek kita kalau baca Quran kuat sampai habis Quran yang 40 halaman kita baca seiklan-iklannya giliran Quran subhanallah baru setengah halaman udah keriap-keriap al-fatihah yang berikut ini kita berdoa kepada Allah jadi doa kita agar kita dijadikan al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim maalik yawmiddin iyaqa подар sekecernyum iyaqa 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 aidin sirat al-mustakim sirat al-lazina an'an'ta Al-Fatihah yang kedua Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Utang yang kita takut gak kebayar Penyakit yang kita takut gak sembuh Rumah yang kita khawatir gak kebangun Perdagangan yang kita khawatir ruginya Pekerjaan yang kita rindukan Karena lama sekali kita nganggurnya Barangkali Usaha yang morat marid Kepengen kaya Pengen hidup enak Senang Demi Allah gak ada yang lebih penting Daripada kita minta ampunan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Harusnya yang kita khawatirin adalah Ketika kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita bawa apa Jangan-jangan kita bodoh Kita bawa mausia Al-Fatihah yang berikut ini khusus kita minta Agar kita dan keluarga kita semua Orang-orang tua kita Al-ala kita Sa dasdara kita Turunan-turunan hingga akhir zaman Allah bunyi nasa dosa kita semua Jangan sampai kita ketemu azab Di dunia ini Azab pada saat sakratul maut Azab pada saat kita nanti dikubur Apalagi ketemu nanti azab Di yawmul mahsyar Yawmul hisab Kemudian kita kakal selama ya di neraka Ya Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah La tajjalna min ahlil nar Jjalna min ahlil jannah Allahumahfir li jami'i al-muslimin Wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Al-ahiyyai minum wal amwad Wahfazna jami'i al-min al-ma'asi wal-zuluh Al-Fatiha A'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina assirat al-mustakim Sirat al-lazina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Ghairil maghdubi alaihim Walad dalil Yang udah pernah berzinah Yang udah pernah berzinah Ya Allah berat banget dosanya Yang udah pernah menyakutukan Allah Yang udah pernah dosa sama orang-orang tuanya Yang udah banyak melakukan maksiat Yang diantara aliran darahnya banyak harta haramnya Di antara bagian daging yang tumbuh di badannya Juga ada harta haramnya Apalagi Ya Allah Kau lindungi anak-anak kami Turunan kami Istri kami Dari harta haram yang kami bawa ke rumah kami Ya Allah Jangan sampai neraka lebih berhak atas kami Ya anak-anak kami Ya orang tua kami Istri kami Kena ada harta haram di dalamnya Ya Allah Kau bersihkan kami tanpa membuat kami sakit Kau bersihkan kami tanpa membuat kami Ya Allah Ya Allah Ya Allah Kau bersihkan diri kami tanpa membuat kami Ya Allah Menjadi susah Al-Fatiha Ya Allah ja Allah Ya Allah Surah Allah Betul Allah 과 przed Kun Da zar selamat menikmati selamat menikmati